Badan Narkotika Nasional atau BNN kembali memusnahkan lahan ganja yang ditemukan di wilayah Nangru, Aceh, Darussalam. Penemuan ladang ganja ke-10 dari target yang ditentukan yaitu 8 titik di tahun 2019 ini berawal dari hasil pemantauan satelit yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh tim lidik Direkturat Narkotika Deputi Pemberantasan BNN bersama dengan Direkturat Narkoba Polda Aceh. Terletak di sekitar kawasan gunung Seulawah Agam, desa pulau kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, lahan seluas 1.000 meter persegi ini ditanami pohon ganja sebanyak 40.000 batang dengan ketinggian pohon variatif antara 50 hingga 380 cm dengan berat basah mencapai 10.000 ton. Kasubdit Narkotika Alamin Direkturat Narkotika Deputi Pemberantasan BNN Kombespol Aldrin M. Huta Barat selaku kasat gas pemusnahan ladang ganja secara langsung memimpin sebanyak 111 pasukan gabungan yang terdiri dari BNN, Polri dan TNI menuju ladang. Dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam dari titik kumpul untuk mendaki gunung Seulawah Agam dan menemukan lokasi penanaman ladang ganja tersebut. Aldrin mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemusnahan tanaman terlarang yang berada di wilayah Indonesia. Sementara itu, Brigjen Paul Faisal Abdul Nasir, kepala BNN Provinsi Aceh yang ikut menyaksikan pemusnahan ladang ganja tersebut menyatakan bahwa pihaknya akan mengembangkan program Green Design Alternative Development di wilayah pegunungan Seulawah Agam dengan tanaman pangan yang memiliki nilai jual tinggi. Dengan dimusnahkannya ladang ganja ini, sepanjang tahun 2019 BNN telah berhasil memusnahkan sebanyak 324 ribu batang pohon ganja dengan berat total keseluruhan mencapai 70,2 ton. Dari Aceh, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Dari Aceh, Tim Liputan Triberata!